Halo guys, kali ini saya akan coba shoot isi pensil, kemudian nanti saya akan shoot di jarak 10 langkah, kemudian kali ini saya gunakan tetapel karet tube dengan ammo diameter 6mm, bagaimana hasil shoot kali ini kita lihat bersama, let's go selamat menikmati selamat menikmati hasilnya seperti ini, panjangnya pun berkurang, hasil shoot kali ini target isi pensil itu bisa dapat, oke itu untuk kali ini shoot isi pensil, saksikan terus konten-konten yang lainnya, tetap di slingshoot amatiran, terima kasih selamat menikmati